Pengembangan gas lapangan unitisasi jambaran Tiong Biru atau JTB berada di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Proyek dijalankan Pertamina EP Cepu dengan biaya investasi sebesar 1,5 miliar USD akan menghasilkan raw gas sebesar 315 MMSCFD dengan plato produksi sekitar 15 tahun dan sales gas 192 MMSCFD yang diharapkan mampu menjaga kelansungan energi, khususnya untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan cadangan gas sekitar 2,5 triliun kaki kubik, proyek JTB dikembangkan dengan scope of work meliputi dan pendukung operasi, perkentoran, gudang, bengkel, dan perumahan. Proyek JTB merupakan salah satu proyek strategis nasional yang telah ditetapkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas melalui Perpres No. 56 tahun 2018. Pepsi berhasil melakukan efisiensi investasi atau Capital Expenditure atau CAPEX sebesar 509 juta USD untuk proyek pengembangan lapangan gas unitisasi jambaran Tiong Biru atau JTB. Efisiensi CAPEX dari 2 miliar USD menjadi 1,5 miliar USD. Optimasi desain melalui perubahan teknologi di Gas Processing Facility atau GPF sehingga on-use atau fuel gas berkurang dan menghasilkan potensi penambahan produksi gas sebesar 20 mm SCFD sehingga peningkatan produksi penjualan sales gas dari 172 mm SCFD menjadi 192 mm SCFD. Proyek financing senilai 1,8 miliar USD didanai oleh 8 institusi pendanaan internasional dan 4 institusi pendanaan nasional yang terbagi atas pendanaan konvensional dan pendanaan syariah. Proyek JTB diproyeksikan akan memproduksi asam sulfat kurang lebih 191 sampai 382 ton per hari dengan konsentrasi sebesar 98,5 berat yang dapat mengurangi angka impor asam sulfat secara nasional. Drilling campaign proyek JTB dimulai pada September 2019 menggunakan rig PDSI 40.3 garis miring DSI 1500 Strip E milik Pertamina Drilling Service Indonesia dengan melibatkan 42 kontraktor dibawah kendali 100% putra-putri bangsa Indonesia. Pembuaran 5 sumur baru dan re-entry 1 sumur existing akan dilakukan untuk dapat mengalirkan produksi gas sebesar 315 mm SCFD. Pekerjaan akan dimulai dari Wellpad Jambaran East yang meliputi 3 sumur pembuaran baru yaitu Jambaran 3, Jambaran 5, Jambaran 8. Sedangkan 1 sumur re-entry yaitu Jambaran 4ST akan melakukan completion dengan rangkaian pipa produksi yang tahan gas H2S. Pembuaran 2 sumur baru lainnya terletak di Wellpad Jambaran Sentral yang berjarak 5,6 km dari Wellpad Jambaran East yaitu Sumur Jambaran 6 dan Jambaran 7. Dengan visi menjadi perusahaan migas nasional kelas dunia, Pertamina EPCPU bertekad untuk menjalankan operasi drilling JTB dengan berkomitmen terhadap aspek HSSE dan kehandalan operasi. Sebagai pembuktian bahwa anak bangsa mampu mengelola operasi pembuaran dengan HSSE dan Operation Excellence. Spirit to Zero, Zero Accident. Kami pilih bekerja selamat. We change, move on, get better. Sampai jumpa di video selanjutnya.